Keberitaan lainnya Saudara AKBP Ahirudin Hasibuan, ayah pelaku penganiayaan mahasiswa Aditya Hasibuan menjalani pemeriksaan di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan terkait dengan keberadaannya di lokasi kejadian penganiayaan. AKBP Ahirudin enggan berkomentar saat dibawa dari Gedung Perawatan, Tahanan, dan Barang Bukti Polda, Sumatera Utara dengan pengawalan sejumlah personil Bitpropam Polda, Sumatera Utara. Pemeriksaan difokuskan pada dugaan pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan pada 22 Desember 2022 lalu. Dalam video yang viral di media sosial, AKBP Ahirudin tampak tidak melerai pemukulan yang dilakukan putranya terhadap korban. Khabit Humas Polda, Sumatera Utara membenarkan pemeriksaan AKBP Ahirudin Hasibuan soal kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan. AKBP Ahirudin diperiksa sebagai saksi dan orang tua tersangka penganiayaan Aditya Hasibuan. Pasca penetapan putranya sebagai tersangka penganiayaan, kini Ahirudin juga dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Reserse Narkoba Polda, Sumatera Utara dan ditempatkan di tempat khusus. BUM akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saudara AH, kapasitasnya sebagai orang tua dari A terkait dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 22 dini hari itu. Itu yang terus didalami oleh penyelidik.